Dalam damai dan ketenangan Ramadan, hidup Inul daratista sedang berkecamuk. Gejolak itu bukan tentang konflik dengan sang suami, Adam Suseno, tapi terkait kondisi fisiknya. Inul mengeluh penglihatannya terganggu atau derita katarak. Tapi yang mengejutkan, Inul nampaknya salah didiagnosis, hingga dua tahun mengaku salah konsumsi obat. Karena aku keluhannya itu kan memang mata saya udah gak beres gitu. Tadinya mau operasi, katanya udah muncul katarak, terus udah muncul ada glukoma. Nah glukoma ini saya minum obat glukoma itu salah dua tahun. Ternyata saya pindah rumah sakit, saya gak ada glukoma. Jadi saya salah minum obat dua tahun. Di rendung sakit penyakit, Inul tentunya tak menjalani puasa dengan sempurna. Sadar kondisi fisik sedang tidak baik-baik, ia bersama suami lakukan pemeriksaan lengkap, hingga terungkap fakta sakit yang amat mengejutkan. Inul alami penyumbatan otak. MRI kemarin tuh, ternyata batang otak saya juga udah kesumbat gitu. Terus otak saya yang sebelah kiri itu sudah tidak dialirin oleh darah gitu. Udah mati, udah gelap gitu. Yang satunya tuh terang, yang sini tuh udah gak ada saple darah masuk ke otak yang sebelah kiri. Benar-benar buntu. Apakah ini berkaitan dengan salah konsumsi obat selama dua tahun? Inul bersama suami, ambil tindakan cepat, jalani pengobatan DSA, atau dikenal luas dengan istilah cuci otak, yang dilakukan oleh mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan. Proses pengobatan ini, nampaknya dijalankan Inul bersama suami dua pekan silam, di mana dirinya sempat unggah foto bersama Dr. Terawan, serta foto terbaring di ranjang rumah sakit di media sosial. Melakukan tindakan DSA, dan alhamdulillah udah mulai enakan gak pusing, Mas Adam juga enakan, seger gitu. Kenapa ada tindakan itu bukan karena kecantikan juga gitu, karena memang kita sakit gitu. Ini untuk pasien-pasien yang ingin melakukan tindakan DSA ini, dari sisi keamanan bagaimana nih dok? Kalau ada beberapa mungkin masih ragu on, tindakannya membahayakan dan segala macam, bagaimana menurut Dr. Terawan? Iya, kalau safe jelas safety. Karena saya tadi udah dari awal, kalau gak safe ya untuk apa? Dikerjakan. Nomor satu harus safety. Jadi gak usah khawatir, pasti safe. Yang kedua untuk menunjang safety itu, harus didukung oleh tim. Pemeriksaan oleh tim dokter. Yang lengkap. Karena semua berkaitan. Tidak bisa sesuatu dikerjakan sendiri. Pas ke menjalani proses cuci otak bersama Dr. Terawan, kondisi Inul tampak baik-baik saja. Padahal sebelumnya pun, Inul memang terlihat sedang tak mendarita sakit serius. Ia bersama suami begitu aktif di media sosial, serta kerap tampil di layar kaca. Meski begitu, Inul tentu saja sadar akan keadaan tubuhnya hingga lakukan check-up medis, terhusus check-up otak. Dari sinilah terungkap, bahwa dirinya alami penyumbatan otak, hingga ambil keputusan untuk melakukan proses cuci otak. Jika terlambat atau dibiarkan, tak menutup kemungkinan Inul dapat mengalami strok. Ini kan orang sering mengenai, lu sering sakit kepala, sering sakit kepala. Ini apakah kamu lakukan satu gejala awal dari strok, dok? Ya, bisa ya. Bisa tidak. Karena itulah kuncinya ada di check-up otak. Check-up otak. Ya, otak harus dicek. Organ lain dicek, kok otak enggak dicek. Itu adalah sebuah kesalahan yang besar kalau otak tidak dilakukan check-up. Padahal yang paling berperan dalam hidup ini, berperan untuk kita berkualitas apa tidak, tergantung otak kita. Tetap hidup, tapi kualitasnya bagaimana tergantung otak kita. Di balik kesehatan fisik yang semakin membaik, Inul bagai tak henti dirundung cobaan serius. Sebutlah sepanjang perjalanan hidup bersama sang suami, silih berganti ujian menerpah, mulai dari pencekalan terhadap dirinya di panggung dangdut, hingga 13 tahun menanti kehadiran momongan. Diterpah ujian berat, terhusus penantian buah hati, Inul sempat berserah-pasrah. Beruntung sang suami setia, tak pernah meninggalkan dirinya. Saya bilang, kalau aku nggak punya anak, kamu kawin lagi aja, atau kita pisah. Saya bilang gitu. Dan jawabnya Mas Adam cuma satu, kamu punya anak, nggak punya anak, kita akan tetap bersama. Mas Adam dan juga Mbak Inul ini, mereka memang diciptakan satu sama lain ini untuk saling melengkapi, dan aduh benar-benar deh ya, memberikan support yang luar biasa dalam kehidupannya. Betul, definisi dari soulmate sejati ya, yang harus selalu ada di kalah suka dan duka. Tapi ini juga adalah pelajaran ya, di mana memang ketika kita lagi sakit, orang-orang terkasih lah ya, yang kadang-kadang itu menyembuhkan, itu lebih dari obat, nggak sih? Betul sekali. Terima kasih.